Intro Pemirsa pemukiman padat penduduk kampung pulau di Jatinegara Jakarta Timur di Lahap Sijago Merah. 10 rumah dilaporkan terbakar. Ya, walau tidak memakan korban, tetapi warga mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kemunculan kobaran api di tengah pemukiman padat penduduk membuat warga jalan inspeksi Kali Ciliwung RT16 RW3 di kampung pulau Jatinegara Jakarta Timur mendadak panik. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mendapat laporan warga sekitar pukul 11 lewat 19 menit. Lantas, 16 mobil pemadam kebakaran yang didukung 85 personil dikerahkan ke lokasi kejadian. Upaya pemadaman memakan waktu lama sebab akses bagi petugas cukup sulit. Ditambah lagi, angin bertiup kencang sehingga mempercepat kobaran api menyebar. Hasil pendataan petugas di lapangan tercatat sedikitnya 10 rumah warga hangus terbakar. Dan api pun dapat dijinakan hingga akhirnya api berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian yang ditimbulkan diperkirakan ratusan juta rupiah. Dugaan sementara terkait penyebab kebakaran diduga kuat akibat korsleting listrik yang terjadi di salah satu rumah warga yang terbakar. Untuk selanjutnya, kasus kebakaran ini ditangani oleh Polsek Jati Negara. Terima kasih telah menonton!